Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kali ini kita akan membuat hutan dengan menggunakan fitur partikel properties yang ada di blender hutan itu terbuat dari banyak pepohonan dan salah satunya adalah pohon yang sudah kita gambar pada video sebelumnya disini sudah ada 3 macam pohon namun ada satu lagi yang belum yaitu semak belukarnya sekarang mari kita tambahkan dan berikut caranya untuk menambahkan gambar di dalam blender grease pencil nah teman-teman sekarang mari kita mulai untuk menambahkan grease pencil yaitu semak belukar add grease pencil tulis disini semak belukar kita tambahkan materinya kita langsung aja nanti garisnya itu warna ini sekalian fillnya warna yang sama tapi agak mudah selesai kemudian masuk ke layer semak belukar objek mode pindah ke draw nah sekarang kita siap untuk menggambar langkah pertama adalah kita memasukkan komposisi hutan ini dalam sebuah collection yang ada disini kita tambahkan new collection kita klik hutan kita masukkan satu persatu kita drag jika semua ada berada di bawah collection ini maka ini sudah menjadi satu kesatuan collection langkah berikutnya adalah kita memasukkan plane sebagai fondasi untuk hutan itu sendiri ini plane nya kita perluas teman-teman yang nanti akan kita buat dalam partikel itu bukan pohonnya tapi adalah plane nya kita tempatkan pohon dan semak belukar ini dibalik kamera diusahakan plane yang akan menjadi partikel itu jangan dalam satu collection dengan yang kita jadikan komposisinya kita keluarkan kita masukkan ke plane ke collection yang lain mungkin disini sekarang baru kita mulai masuk ke partikel disini tambahkan pakai hair jumlahnya mungkin sementara 500 pohon sama semak belukar tadi masuk ke render kita ganti part ini dengan collection yang tadi sudah kita buat collection nya disini kita masukkan hutan semuanya sudah mulai terlihat namun dalam kondisi terbaring kita klik advance baru kita dapatkan rotasinya kita masuk ke global oke semuanya sudah berdiri nah yang jadi persoalan adalah pepohonan ini semuanya dalam kondisi tenggelam kita bisa perbaiki dengan cara memperbaiki origin di masing-masing pohon 12 cemara sama-sama belukar nah untuk mempermudah monitoringnya kita buat window yang baru disini kita drag kita buat ini posisinya untuk kamera dan ini adalah untuk settingannya kita mulai dari pohon cemara kita lihat bahwasannya lingkaran ini berada di tengah-tengah seharusnya dia berada di bawah sini sehingga nanti pohonnya bisa tumbuh kita klik sini tool origin kita dorong ke bawah lihat sharing itu pohon cemara semuanya naik ke atas lihat selesai sekarang semak belukar selesai kita kita hilangkan kliknya and kembali lihat di kamera ini semuanya sudah tampak nah ketika semuanya sudah tampak kita bisa setting apakah posisinya akan kita ubah kita klik di plane tadi masuk ke partikel mungkin jumlahnya kita tambahi scale nya kita perbesar kita setting kamera oke kita bisa Terima kasih telah menonton!